Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali Dengan Dr. Bambang UMB Kali ini kita akan Membicarakan tentang Kejang demam Mengapa Ini perlu kita bicarakan Karena Memang ini kasusnya Banyak kita jumpai Dalam praktik kehidupan Sehari-hari Baik bagi pasien Keluarga pasien maupun pada Praktik Yang pada praktik Di rumah sakit maupun Di Praktik dokter Klinik swasta Oleh karena itu Ini harus kita Pahami dengan baik dan Yang penting Tugas utama bagi seorang dokter Adalah membedakan Antara Seorang yang Kejang Dengan demam Apakah itu Kejang demam Atau Meningitis Tugas yang paling utama bagi seorang dokter Dan tentu Juga bagi para Kandidat dokter Dalam Ujian-ujian yang harus Mereka Adapi Baik Ujian CBT ya Baik ujian teori Maupun ujian praktik Atau skill Atau OC Baik ya Kejang demam Merupakan pilihan Kita pada Hari ini Misalnya ada pertanyaan Seorang Anak laki-laki Berusia 5 Bulan Datang ke Rumah sakit Dengan keluhan Kejang Apakah ini Berbahaya Dan Obatnya apa Tentu Kalau bagi seorang Kandidat dokter Pertanyaannya ini Akan bisa Lebih detail lagi Tapi coba kita Bahas Ini Satu persatu Yang pertama Saya Perbedakan dulu Apakah Kejang Pada Anak Tersebut Itu Disertai Dengan demam Atau Tanpa Demam Kemudian Yang kedua Kita harus Tahu Usianya Dan Juga harus Tahu Kejangnya Berapa Lama Nah ini Adalah Pertanyaan Yang harus Dijawab Terlebih Dahulu Sambil Dokter Menyiapkan Penanganan Kejangnya Yaitu Pemberian Obat Anti Kejang Lewat Dubur Ditambah Dengan Berat Badan Karena Berat Badan Akan Menentukan Apakah Yang Akan Digunakan Biasa Pamp Lewat Dubur Itu 5 Miligram Jika Berat Badan Di bawah 12 Kilogram Dan 10 Miligram Apabila Berat Badannya 12 Kilogram Terlebih Mohon Perhatian Ini Memang Ada Perubahan Protokol Dulu Tandarnya Batasnya Adalah 10 Kilogram Sekarang 12 Kilogram Maksud saya Sudah Beberapa Tahun Terakhir Terkait Dengan Perubahan Kesepakatan Bata Laksana Kerjang Pada Anak Di Lingkungan Dekatan Dekatan Anak Indonesia Jadi Berat Badan Mohon Dapat Dipastikan Dengan Baik 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 Oleh Keluarga Maupun Oleh Dokter Maka Kalau Kita Sudah Membedakan Kerjang Dengan Demam Jadi Kerjang Dengan Demam Bukan Tanpa Demam Maka Tugas Utama Seorang Dokter Adalah Membedakan Apakah Pasien Yang Datang Kerjang Dengan Demam Itu Kerjang Demam Atau Meningitis Ya Kerjang Dengan Demam Itu Kerjang Demam Atau Meningitis Meningitis Ini Mewakili Infeksi Intrakranial Ya Pada Umumnya Kerjang Dengan Demam Atau Kerjang Tanpa Demam Lalu Kerjang Dengan Demam Itu Memang Yang Paling Banyak Adalah Kerjang Demam Atau Setep Itu Namun Ada Juga Yang Pasien Datang Kerjang Dengan Demam Tapi Bukan Kerjang Demam Yang Paling Bahaya Ini Adalah Meningitis Atau Mungkin Juga Kondisi Yang Lain Kondisi Yang Lain Contohnya Adalah Gangguan Elektrolit Yang Berat Demam 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 Jadi Dia Bukan Kerjang Demam Atau Serangan Epilepsi Tapi Bertepatan Dengan Dia Sedang Sakit Demam Sakit Yang Ada Demam Jadi Tentu Ini Sebelumnya Berarti Anak Ini Sudah Di 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 Epilepsi Sekarang Kambuh Tapi Ada Demam Itu Juga Bukan Kejang Demam Tapi Epilepsi Yang Bersamaan Dengan Demam Lalu Bisa Juga Penyakit Dengan Demam Yang Disertai Dengan Gerakan Gerakan Yang Mirip Kejang Nah Ini Juga Sebagai Kemungkinan Lain Dari Kejang Demam Atau Step Itu Tadi What Next Jadi Mari Kita Mewaspadai Ya Hal-hal Yang Merupakan Kejala Dan Tanda Bahwa Seorang Yang Kejang Dengan Demam Itu Meningitis Itu Ada Beberapa Hal Yang Lebih Membuat Kita Harus Waspada Yang Membuat Kita Lebih Waspada Tentang Kemungkinan Meningitis Ini Dan Ini Sering Muncul Ya Kalau Untuk Para Kandidat Dokter Ini Adalah Sering Jadi Pertanyaan Komponen Pertanyaan Ini Kejang Dengan Demam Pada Usia Kurang Dari 6 Bulan Ya Ada Pemanjangan Periode Post Iktal Tidurnya Lebih Dari 2 Jam 2 Jam Setelah Kejang Kemudian Penggunaan Antibiotik Sebelum Kejang Seringkali Dapat Menutup Tanda Rangsang Meningial Maka Ini Harus Meningkatkan Ke Waspadaan Kita Kemungkinan Meningitis Ini Meskipun Demikian Tidak Harus Berarti Kalau Anak Sudah Menggunakan Antibiotik Sebelumnya Lalu Dilakukan Pemeriksaan Sung-sung tulang Belakang Fungsi Lumbal Enggak Selalu Penelitian Raya Menunjukkan Bahwa Pengamatan Klinis Yang Cermat Terhadap Hal-hal Seperti Ini Juga Kita Dapat Mengurangi Pelaksanaan Fungsi Lumbal Jadi Sesikit Akhirnya Sesikit Yang Yang Untuk Fungsi Lumbal Nah Kembali Pada Definisi Kejang Demam Tentu Kita Sudah Paham Definisi Kejang Demam Itu Adalah Panggitan Kejang Yang Terjadi Pada Anak Berusia 6 Bulan Sampai 5 Tahun Umumnya Karena Kenaikan Sotubuh Artinya Tidak Disebabkan Oleh Proses Intrakranial Tidak Ada Infeksi Intrakranial Seperti Meningitis Dan Encephalitis Eksklusi Kriterianya Adalah Bukan Karena Gangguan Elektrolit Atau Metabolik Lain Tidak Ada Riwayat Kejang Tanpa Demam Sebelumnya Dan Bukan Pada Usia Neonatus Ini Penting Nah Ini Referensi Kita Utama Adalah Rekomendasi Penatalasan Kejang Demam Oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia Jadi pada Kasus Seperti yang Kita Bicarakan Tadi Tentu Yang pertama Adalah Mengatasi Kejangnya Nah Setelah Kejang Teratasi Kita harus Membedakan Apakah Dia Membutuhkan Obat Preventif Obat Pencegahan Kejang Demam Yang Sifatnya Intermittent Atau Membutuhkan Pencegahan Yang Sifatnya Rumatan Atau Tidak Tidak Membutuhkan Pencegahan Antikonfursan Itu Nah Kita Ingat Patokan Ini Ada Kelompok Anak Yang Kejang Demam Yang Membutuhkan Antikonfursan Intermittent Yaitu Sekarang Dari Batasi Anak Yang Mempunyai Klien Neurologis Misalnya Pau Serebral Kejang Demam Yang Berulang Empat Kali Atau Lebih Dalam Satu Tahun Jadi Frequent Kejang Demam Yang Terjadi Pada Usia Kurang Dari Enam Bulan Nah Tadi Soalnya Pada Lima Bulan Bila Kejang Terjadi Pada Suhu Tubuh Kurang Dari 39 Derajat Artinya Anak Ini Sensitif Suhu Tubuhnya Kurang Dari 39 Derajat Sudah Kejang Dan Yang Terakhir Bila Ada Episode Kejang Demam Sebelumnya Dengan Suhu Tubuh Yang Meningkat Dengan Cepat Nah Ini Ini Adalah Kelompok Anak-anak Kejang Demam Yang Membutuhkan Preventive Intermittent Terapi Pencegahan Antikonfursan Intermittent Obatnya Apa Obatnya Adalah Gespam Oral Atau Rektal Ya Diberikan Selama 48 Jam Selama 48 Jam Pertama Nah Ini 48 Jam Pertama Maksudnya 48 Jam Pertama Demam 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 Selanjutnya Kita Juga Harus Ingat Ada Obat Antikonfursan Obat Pencegahan Kejang Demam Yang Rumatan Artinya Apa Artinya Adalah Obat Pencegahan Kejang Diberikan Selama Satu Tahun Walaupun Anak Tidak Demam Kalau Yang Tadi Itu Hanya Diberikan Pada Anak Demam Taja Indikasinya Apa Ini Tolong Kita Perhatikan Bersama Bahwa Kalau Anak Kejang Demam Besifat Vokal Atau Kejang Lama Lebih Dari 15 Menit Kejang Lebih Dari 15 Menit Yang Kedua Kejang Demam Kompleks Yang Ketiga Jika Terdapat Kelainan Neurologis Yang Nyata Sebelum Atau Sesudah Kejang Misalnya Serebral Palsi Tosifalus Dan Hemipa Resis Maka Ini Membutuhkan Obat Antikonfursan Rumatan Mau disermati Bahwa Kelainan Neurologis Terdapat Pada Obat Antikonfursan Intermittent Momen Rumatan Artinya Apa Artinya Pada 48 Jam Pertama Kalau Anak Punya Kelainan Neurologis Seperti Ini Itu Dia Harus Atau Perlu Mendapatkan Obat Pencukahan Intermittent Ya Pada 48 Jam Pertama Dan Setelah Tidak Demam Dia Mendapatkan Obat Antikonfursan Rumatan Selama Setahun Nah Saya Kira Cukup Jelas Ya Mudah Mudah Bagi Para Kandida Dokter Bisa Mengerjakan Ujian Dengan Baik Kalau Melapatkan Soal Seperti Itu Dan Demikian Pula Bagi Ayah Bunda Mendapatkan Tambahan Pencerahan Tentang Perlunya Obat Pencegahan Rumatan Mau Atau Pencegahan Intermittent Pada Putra putrinya Yang kena Kejang demam Yang mana Yang dibutuhkan Itu Sesuai dengan Indikasi Yang sudah Saya jelaskan Tadi Tetapi Sebagian Besar Justru Tidak Membutuhkan Pencegahan Intermittent Apalagi Rumatan Jadi Kejang demam Yang kedua Memang Bisa Terjadi Walaupun Sudah diberikan Obat Pencegahan Juga Masih Bisa Terjadi Tetapi Saya hanya Bisa Berdoa Mudah-mudahan Tidak Berulang Memang Ada Beberapa Hal lagi Yang menunjukkan Anak Akan Mudah Mengalami Ulangan Kejang demam Ini akan Dibahas Pada Pertemuan Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh